Tidak ada negara yang tidak ingin menjadi kaya raya dan bergelimang harta bagi kesejahteraan rakyatnya. Namun sebelum menjadi kaya, sebuah negara harus melewati proses yang panjang, tidak serta merta langsung memiliki harta berlimpah dan makmur. Seperti beberapa negara berikut ini, yang dulunya miskin, sekarang sangat kaya. Negara pertama adalah Korea Selatan. Pasti sebagian orang tidak menyangka bahwa negara ini pernah menjadi negara miskin. Korea Selatan pada awalnya adalah negara kecil dengan penduduk 20 juta jiwa yang sangat miskin. Pada pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, Korea bertekuk lutut setelah beberapa dekade Jepang menduduki Korea. Perang Korea ini menyebabkan pengungsi dari utara yang menghindari ancaman komunis. Perang berakhir pada tahun 1953, namun tetap saja Korea Selatan tetap dalam status ekonomi yang rendah. Hingga akhirnya pemerintah Korea Selatan dibawa Presiden Park Chung-hee menerapkan rencana lima tahun pada tahun 1962. Perkembangan ekonomi saat itu dijuluki Miracle on the Hand Weaver. Sebagai julukan yang menggambarkan pulihnya perekonomian Korea Selatan. Akhirnya industri baja dan elektronik menempati industri teratas yang berkembang pesat di tahun 1970-an dan pertumbuhannya mencapai 7,8 persen. Saat ini PDB per kapita Korea Selatan sekitar 31.537 dolar Amerika lebih tinggi daripada Rusia dan Brazil. Berikutnya adalah Luxembourg. Luxembourg saat ini adalah negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar 118 ribu dolar Amerika atau setara dengan 1,69 miliar rupiah. Dahulunya Luxembourg adalah negara miskin. Pada awal abad ke-19, sekitar 80 persen populasi bekerja di bidang pertanian dan hidup jauh dari kata layar. Kemiskinan yang parah membuat banyak keluarga di Luxembourg hampir tidak mampu bertahan hidup. Hingga akhirnya sebagian besar merantau ke Amerika Serikat. Kemiskinan tersebut memudar setelah cadangan biji besi ditemukan. Dan dalam waktu singkat, Luxembourg menjadi salah satu produsen bajet terkemuka di Eropa. Selain itu, kekayaan negara ini juga didukung dari sektor jasa keuangan. Ketiga adalah negara Swiss. Swiss memang dikenal sebagai negara terbersih di dunia yang daerahnya didominasi oleh pegunungan. Swiss juga dikenal sebagai negara yang cinta damai dan memiliki kerjasama internasional yang kuat. Faktanya, 150 tahun yang lalu, Swiss adalah negara miskin. Daerah pegunungannya pada Swiss menjadi hambatan besar bagi pembangunan negara tersebut. Sebagian besar penduduk, terutama di pedesaan, akhirnya memilih bermigrasi untuk keluar dari kehidupan miskin. Hingga pada abad ke-19, negara Swiss akhirnya perlahan menjadi makmur oleh industri perbankan dan pariwisata. Meskipun ekonomi, Swiss sempat melambat pada tahun 1970-an. Swiss tetap kuat mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara tergaya di dunia. Terakhir adalah Spanyol. Spanyol dulunya adalah negara yang miskin setelah perang saudara pada tahun 1930-an. Perang tersebut menghambat perekonomian hingga pada tahun 1950-an. Kemiskinan akhirnya berhenti. Setelah pada tahun 1959, pemerintah Spanyol mengubah kebijaksanaannya dan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Pada tahun 1974, Spanyol telah beralih ke demokrasi modern yang lebih makmur dan meningkatkan perekonomian. Itulah deretan informasi mengenai negara yang dahulunya miskin, sekarang kaya raya dan makmur versi Top Files. Terima kasih telah menonton!